Asmara pedang dan golok jilid 10. Mulutmu tidak disumbat, mau berkata apa katakan saja, kata Li Pohuan. Sambil merintih Biau siasa berkata, karena kesakitan otaku jadi tidak bisa berpikir, mungkin melupakan kata-kata penting, apalagi yang ada hubungannya dengan Pucu Sian Chu. Tanda petik. Li Pohuan tertawa dingin dan berkata, rasa sakit kadang bisa membuat otak orang lebih sadar. Apalagi aku, sebenarnya tidak ingin mendengar kata-kata. Tanda petik. Tapi begitu muncul wajah cantik Pucu Sian Chu yang bisa menggetarkan hati orang, dia tidak tahan langsung menendang sekali pada Biau siasa. Biau siasa yang ditendang seharusnya semakin merasa sakit, tapi yang terjadi malah sebaliknya, dia menghela nafas panjang, rintihannya segera berhenti. Katakanlah, Li Pohuan mendesak dia, aku tidak punya banyak waktu, kau telah menimbulkan banyak kerepotan untukku, walaupun aku tidak takut pada murid dan teman orang-orang itu jika datang membalas dendam padaku. Tapi kulihat lebih bagus sebisanya menjelaskan pada mereka, mengenai dirimu, mungkin kau masih belum lupa, rasa sakit tadi bukan? Biau siasa tidak berani membuang-buang waktu. Pertama, khawatir membuat Li Pohuan jadi marah. Kedua, pergelangan tangannya yang ditembus oleh pedang, harus cepat-cepat diobatinya, jika terlalu banyak mengeluarkan darah, walau ilmu silatnya tinggi juga akan mati. Di dunia tidak terhitung banyaknya orang bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya, tempat yang dipotong adalah tempatnya ini. Dia berkata, aku adalah pengkhianatkan Bianto Kiambun dari Lemkeng. Tanda petik. Li Pohuan menggoyang-goyangkan tangannya tidak sabar dan berkata, aku tahu, begitu kau menyebutkan namamu aku sudah ingat, jaringan perkumpulanku tidak akan membuat berita yang aku tidak tahu. Biau siasa buru-buru berkata, makanya aku takut bertemu dengan orang dari perkumpulan kami, apalagi orang yang mampu membunuh aku. Li Pohuan menganggukan kepala, katanya, jika aku adalah kau, mungkin juga akan begitu, tapi sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Di sisi Puchou Sian Chu ada seorang wanita, dia sangat cantik, mungkinkah sudah bertemu dengan dia, dia adalah Chu Sam Nio, julukannya Pek Jiuchian Kiam. Aku pernah melihat dia, juga pernah melihat dia menggunakan pedangnya, tapi walaupun jurus pedang dan tenaga dalamnya lebih bagus darimu, tapi aku percaya perbedaannya tidak terlalu jauh, apa sebab kau begitu ketakutan ketika menyebut dia, hingga suaramu juga jadi gemetar. Kata Biau siasa, jika dia diperintah oleh ketua untuk mengejar dan membunuh aku, di dalam tiga jurus, dia pasti bisa mengalahkan aku, dalam tiga bulan aku pun pasti akan mati. Hanya saja tiga bulan ini sebelum aku mati, aku akan menderita siksaan yang mengerikan sekali, tidak lebih ringan dari kesakitan yang tadi ku alami. Coba kau pikir, jika menderita siksaan seperti itu selama tiga bulan baru bisa mati, siapa yang bisa tahan? Li Pohan tersenyum dan menjawab. Maka aku sarankan padamu, saat kau melihat dia, segera cabut pedang bunuh diri. Biau siasa sedikit pun tidak merasa lawan berkelakar, wajah dan nadanya pun sangat serius. Dia berkata, benar, sejak lama aku sudah memutuskan melakukan hal itu, tapi jika ada care lain, atau ada kesempatan menghindar, tentu saja aku tidak mau melepaskan peluang ini. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, aku telah menangkap kakak kembarnya Puchong Sian Chu, memaksa dia memerintahkan Tsu Sam Nyo supaya jangan membunuh aku, tapi Puchong Sian Chu mau aku lakukan satu hal, yaitu kau. Karena darah terus mengalir dari pergelangan tangannya, makanya Biau siasa yakin lebih baik segera menyelesaikan kata-katanya, jika tidak dia yang akan mati segera dan pasti bukan Li Pohan. Li Pohan tertegun beberapa saat, kepalanya berbunyi terus. Puchong Sian Chu mau membunuhku? Kenapa? Kenapa dia mau membunuh aku? Apakah kata-kata yang lembut hangat di bawah pohon hang di pinggir sungai, cium dan peluk yang manis dan memabukan, semuanya palsu? Laki-laki manapun pasti tidak akan percaya bisa ada kejadian yang demikian. Mula-mula Li Pohan pun demikian, tapi setelah berpikir lama, tidak demikian. Sebab dia tahu jika wanita berubah menjadi kejam, kekejamannya jauh berlipat ganda lebih lihai daripada laki-laki. Lebih-lebih wanita cantik. Apalagi Biau siasa tidak ada alasan membohongi dia. Siapa yang mau berkelakar seperti ini, mempertaruhkan nyawanya sendiri? Dia mengambil keputusan dengan bertekad membuang jauh asmara pribadinya, juga membuang jauh-jauh kepahitan di dalam dadanya. Maka sorot matanya kembali menyorotkan keperkasaan seekor bun McElang melayang ribuan Li untuk menguasai dunia. Dia berkata, siapa nama kakaknya Puchow Sian Chu? Dimamp dia sekarang? Bagaimana aku bisa menemuinya? Dan sudah berapa banyak orang yang mengetahui persembunyiannya? Benar saja, kepintarannya di atas rata-rata orang, dalam pandangannya dia mempunyai rencana yang jauh ke depan. Dalam sekejap saja dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Juga sudah terpikir Biau siasa pasti pernah membocorkan rahasia ini. Dia harus segera mendahului lawan, seperti misalnya tong tubuhnya Puchow Sian Chu, dia adalah musuh terkuatnya, maka dia jangan sampai kalah cepat. Setelah kakak Puchow Sian Chu berada di tangannya, keadaannya akan lebih menguntungkan. Apalagi jika mereka adalah saudara kembar. Maka wajah mereka pasti sangat mirip sekali. Oh, air yang mengalir di sungai tidaklah begitu jernih, alirannya juga tidak deras. Tertanam berbagai macam pohon di kedua sisinya, apalagi pohon liu, selalu membuat dada dipenuhi oleh lembutnya asmara. Pokoknya, tidak berbeda dengan pemandangan yang menenangkan setiap kali sungai mengalir jauh, sepanjang matu memandang terlihat padi hijau di sawah. Tapi jika setiap kali melihatnya, selalu dipenuhi oleh perasaan yang sulit digambarkan, masuk ke dalam hati dan tulang, malah ke dalam mimpi. Hoyanti yang saw berdiri di atas pelabuhan sederhana di pinggir sungai, malah sedikit kesal sambil mengerutkan alis tebalnya. Motu yang dibungkus oleh kain, dikepit di ketek kirinya. Walaupun tidak setiap orang tahu itu adalah sebilah golok, tapi siapapun tidak begitu berani banyak melihat pada orang yang berwajah gagah dan dingin. Tentu saja, di dunia ini banyak pemuda yang bersifat kasar dan mudah gusar. Atau mengira dirinya yang paling hebat. Tidak punya masalah juga sering mencari masalah pada orang lain. Jika ada orang yang menatapnya, maka dia akan mengira itu adalah hinaan hingga dia mencak-mencak. Tentu saja dia tidak mau membiarkan begitu saja pada orang yang menatap dirinya. Sehingga banyak orang yang jujur dan baik, jika bertemu dengan orang semacam ini, terpaksa sebisanya tidak melihat dia, supaya tidak menimbulkan masalah. Alasan Hoyanti yang saw merasa kesal, bukanlah pemandangannya kurang bagus. Tapi karena sungai di Kang Lam ini sungguh terlalu banyak. Sungai-sungai ini walaupun tidak terlalu besar, tapi harus ada jembatan yang menghubungkan baru bisa menyeberanginya, jika tidak ada, maka harus memakai perahu penyeberangan. Buat Hoyanti yang saw, sebenarnya dia bisa saja meloncat menyeberanginya, namun dia menemukan manusia di Kang Lam terlihat lebih banyak daripada semut, paling tidak jauh lebih banyak daripada manusia di utara. Makanya di setiap labuhan sungai, pasti ada banyak orang sedang menunggu perahu penyeberangan, sehingga dia tidak begitu leluasa menyeberangi sungai dengan karamelon catinya. Itulah satu-satunya alasan yang membuat dia menjadi kesal terhadap sungai. Perihal pemandangannya, sebenarnya dia juga sangat menikmatinya, sangat menyukainya. Matahari pagi tidak begitu terik, angin musim semi bertiup di wajahnya masih ada sedikit rasa dingin. Tapi Hoyanti yang saw sudah membuka lebar baju di dadanya, menampakkan ototnya yang menonjol kuat, dan bulu dada yang hitam. Tiba-tiba tanpa sadar tangannya menutup bajunya yang terbuka itu. Maka dia terlihat jadi tidak terlalu kasar. Dia melakukan ini karena melihat ada seorang wanita cantik datang mendekat, sehingga tanpa sadar melakukan refleks ini. Wanita cantik ini bukan saja sudah dikenal, juga tahu dirinya pasti tidak mudah melupakannya. Hari itu ketika dikubil Hansan di luar kota Soh Ciu, wanita setengah baya ini mengikuti Cui Lian Hoa, sebenarnya adalah Pucung Sian Cucu Cui Lian Guat. Saat itu wajah dan sorot metu dia dingin sekali. Sekarang pun tidak berubah, tetap dingin cantik menekan orang. Dia sekalipun tidak melihat pada Hoyanti yang saw. Tapi jelas dia dengan teliti memperhatikan 7-8 orang kampung yang berada di pelabuhan penyeberangan. Setelah semuanya diawasi, lalu berpaling melihat pada pohon liu yang berada agak jauh di sebelah kiri. Hoyanti yang saw merasakan mocunya seperti ingin meloncat keluar, di dalam hati menjadi keheranan, kenapa pada saat ini ada gejala bahaya dan pertempuran? Apakah semua ini datang dari wanita cantik yang dingin ini? Perahu penyeberangan lama tidak datang, para orang kampung mulai ribut, tapi sedikit pun tidak berguna, karena orang tua yang mengemudikan perahu penyeberangan itu, mendadak melepaskan tali perahunya dan meninggalkan pantai. Lalu melaju mengikuti arus air, malah mendayung menambah kecepatan, hingga dalam waktu tidak lama sudah jauh sekali. Orang-orang yang mau menyeberang menggunakan bahasa oh yang tidak dimengerti oleh Hoyanti yang saw. Setelah ribut-ribut sejenak, tiba-tiba semuanya berjalan pergi ke hilir sungai. Mungkinkah di sana masih ada pelabuhan penyeberangan atau sejenisnya? Dalam hati Hoyanti yang saw hanya tersenyum dingin, tapi dia tidak pergi mengikuti orang-orang itu. Tidak berapa lama, di pelabuhan hanya tinggal lima orang saja. Hoyanti yang saw salah satu di antaranya. Dia melihat di belakang wanita dingin itu ada seorang gadis pelayan yang cantik. Dan lebih jauh lagi ada dua orang laki-laki besar berbaju hijau, pinggangnya diikat oleh kain warna perak. Jelas semuanya membawa senjata tajam. Tadinya Hoyanti yang saw tidak mempedulikan orang lain membawa senjata apa, tapi perasaannya yang tajam sejak lahir memberitahukan, satu orang membawa golok panjang, yang satu lagi membawa pedang panjang. Jika perasaannya sudah memberitahu, dia ingin tidak mau tahu juga tidak bisa. Di depan sudah dikatakan orang-orang keng lem banyaknya seperti semut, jadi seharusnya muncul lagi orang baru, tapi kenyataannya tidak. Sudah begitu lama tidak ada orang yang datang lagi. Kenapa bisa timbul keadaan yang aneh dan tidak masuk akal ini? Hoyanti yang saw sama sekali tidak berminat memikirkannya, dia sama sekali tidak ingin tahu. Sudah satu jam lewat, Hoyanti yang saw hanya memandangi air sungai, sampai hidung pun tidak pernah bergerak. Wanita dingin dengan suara merdu seperti kicauan burung berkata, Hoyanti yang saw, aku adalah Tsu Sam Nyo dari Lemkeng. Saat ini baru Hoyanti yang saw memalingkan kepala melihat pada dia. Alis tebalnya sedikit berdiri, matanya menyorot sinar sebengis macan tutul. Suaranya yang seperti berteriak, dengan keras berkata, Jika kau ingin membunuh aku, maka cepatlah lakukan, tidak perlu banyak omong kosong. Wajah Tsu Sam Nyo tampak warna keheranan dan berkata, Apakah kau sedikit pun tidak ingin tahu alasan aku berbuat begini padamu? Hidung Hoyanti yang saw mengeluarkan dengusan sekali dan berkata, Kenapa aku harus tahu? Kau kan bukan orang yang pertama ingin membunuhku. Kata-katanya masuk akal juga. Dengan sebutan dan keadaan Motsu Hoyanti yang saw saat ini, mengalami penghadangan macam apapun, itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Jika tidak ada orang yang berusaha membunuh dia, itu bani hal yang mengherankan. Alasannya tentu saja asalnya dari dia, tanpa alasan yang jelas telah banyak membunuh pesilat tinggi dunia persilatan. Kata Tsu Sam Nyo. Kau sangat aneh, setiap laki-laki selalu hidup demi kebesaran nama, demi wanita, atau tidak demi apa-apa, tapi kau tidak sama, sama sekali tidak sama. Hoyanti yang saw menatap tajam. Sorot matanya seperti motu dia yang sangat ternama itu, mengeluarkan sinar gaib yang aneh. Dia berkata, Aku pun hanya seorang laki-laki, hanya begitu saja. Suara Tsu Sam Nyo berubah jadi sepuluh kali lipat lebih lembut, sampai dia sendiri pun merasa keheranan, sebab selama hidupnya suara dia tidak pernah selembut, semerdu sekarang ini. Apalagi lawan adalah seorang laki-laki. Dia berkata, Kau tidak sama, kau sepertinya hidup demi membunuh. Orang, apa sebabnya? Apakah di dalam hatimu ada begitu banyaknya dendam dan kebencian? Tidak ada, jangan sembelarangan omong, satu loyanti yang saw tanpa sungkan membantahnya, sekarang ini kaulah yang ingin membunuhku dulu, bukan aku ingin membunuh kau dulu. Su Sam Nyo tertegun sejenak bam berkata, Betul, betul, tapi kenapa kita bisa begini? Jangan kata hoyanti yang saw tidak bisa menjawab, walaupun bisa dia malas mengucapkannya. Metu dia hanya menatap tubulinya yang seksi, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sorot metu seperti ini, sangat mudah membuat orang salah menafsirkan, dia adalah hidung belang yang sangat suka wanita. Su Sam Nyo dengan hati-hati dan teliti memperhatikan dia beberapa saat. Bam dia berkata, Kau tidak memandang aku seorang wanita yang cantik bukan? Ho yanti yang saw tidak menjawab malah balik bertanya, Kenapakah lau cantik? Apakah jika aku mengatakan kau cantik, lalu kau tidak jadi menyerang dan membunuhku? Su Sam Nyo berpikir sebentar baru berkata, Aku tidak tahu, aku sungguh tidak tahu, usia aku sudah 32 tahun, sebelum ini, aku tidak pernah demi memikiran laki-laki sehingga pikiranku berubah, aku pun tidak peduli apa pikiranmu, aku tetap akan membunuhmu. Tanpa alasan yang jelas, Ho yanti yang saw berkata, apa yang dikatakanmu semuanya kosong, buat apa? Dibicarakan? Su Sam Nyo menggelengkan kepala tidak setuju. Tidak semuanya kosong, paling sedikit aku telah mempertimbangkan buatmu, kau adalah laki-laki pertama yang membuat aku mempertimbangkan. Ho yanti yang saw sedikit pun tidak merasa bangga atau tergerak hatinya, suaranya masih tetap sekasar semula. Dia berkata, Aku merasa tetap saja omong kosong. Lalu dia menutup mulutnya rapat-rapat, membuat orang yang melihat, tahu dia sudah bertekad tidak membuka mulut lagi. Bagaimanapun Su Sam Nyo adalah seorang wanita, sedikit banyak pasti ada rasa ingin tahu terhadap laki-laki. Apalagi laki-laki aneh seperti Ho yanti yang saw, tingkahnya sulit diduga, membuat rasa ingin taunya tidak tertahan jadi bergejolak dalam hatinya. Aku tahu kau tidak ingin bicara lagi, tapi paling sedikit jika mendengarkan tidak akan mengganggu bukan? Aku diperintah oleh Puchong Sian Chu, Nona Cui untuk mengejar dan membunuhmu. Mungkin kau ada perhatian, atau juga mungkin tidak ada perhatian, tapi aku sangat perhatian, sebab jika aku tidak bisa membunuhmu, aku pasti balik mati dibunuhmu. Tapi ini adalah keputusan dia, sama sekali tidak ada hubungan dengan Ho yanti yang saw, maka dia tetap menutup mulurnya, hanya melihat dia dengan dingin. Su Sam Nyo berkata lagi, mohon tanya, apakah aku ada care, tanpa bertarang bisa membunuhmu? Perkataannya sampai sekarang, tetap masih omong kosong. Ho yanti yang saw ingin sekali memberitahu, aku dengan kau barang apapun tidak tahu, juga tidak ada minat mengetahuinya. Maka bagaimana aku bisa tahu, apa upayamu tidak mau mendengar perintah tapi bisa membunuh aku? Apalagi wanita ini walaupun cantik juga dingin, sampai dia sendiri pun harus mengakuinya bahwa dia cantik sekali, tapi dia tidak punya care supaya bisa menyuka dirinya. Itu karena motu yang dikepit di kereknya. Tapi akhirnya dia bicara juga, Tu Sam Nyo, kembalilah ke Lam Kang, selamanya jangan datang lagi kemari. Care ini tidak bisa dilakukan, Tu Sam Nyo berkata sambil menggelengkan kepala, walaupun aku datang dari Lam Kang, tapi sekarang sudah menjadi orang elitnya Tong Tu Bun. Aku harus melakukan tugas penggempur elit, salah satu contohnya adalah membunuhmu, ketua kami adalah Senin Hai Kun, apakah kau pernah mendengar nama besarnya? Tidak pernah, aku pun tidak ingin tahu. Kau mau bicara, itu membuktikan aku cukup bagus. Tu Sam Nyo sepertinya pandai memuji diri sendiri, dia berkata lagi, maka aku pun akan membalas kebaikanmu. Tidak perlu, sungguh tidak perlu, Ho Yan Tiang So tidak tahan jadi tertawa dingin, tapi orang lain melihat tawa dinginnya, malah seperti tawa bengis. Tidak perlu membahas tertawanya terlihat seperti apa, tapi dia tidak akan tertawa tanpa ada alasan. Itu karena dia tahu yang dimaksud Tu Sam Nyo membalas kebaikan, sebenarnya adalah mau mengambil nyawanya. Hanya ingin dia mati saja. Tu Sam Nyo malah sangat jujur, mengakunya. Aku terpaksa membunuhmu, aku harus melakukannya, aku membocorkan rahasia ini, anggap saja sebagai pembalas kebaikanmu. Ho Yan Tiang So menganggukan kepala. Suara Tu Sam Nyo berubah menjadi dingin sekali, katanya lagi. Bagaimana keadaan di dalam sebenarnya, dikatakan pun tidak akan jelas, tapi ada satu benda setelah kau melihatnya maka kau akan tahu. Dia mengangkat tangan dan menggerakkan jarinya, gadis pelayan cantik yang ada di belakangnya seperti boneka ditarik benang pengendalinya, meloncat ke depan, mengeluarkan satu bungkusan kecil warna merah. Dengan sepasang tangan disodorkan ke depan Ho Yan Tiang So supaya dilihatnya. SSSST, Motu keluar dari sarungnya 3 inci, suaranya ring dingin dan keras terdengar di pinggir sungai yang sepi, malah seperti bunyi lonceng besar menggetarkan hati orang-orang. Kulit metu Ho Yan Tiang So tidak pernah berkedip, tangan kanannya yang kuat dan mantap sudah mencabut keluar Motu, dan juga sudah disabatkan. Di udara berkelebat sinar yang menyilaukan mete, tapi setiap orang bisa melihat muncul dua tetes air mete, jelasnya seperti lukisan. Kepala gadis pelayan yang cantik mendadak meninggalkan tubuhnya, huut terbang sejauh dua tombak lebih, bersamaan bungkusan kecil warna merah di tangannya juga terbang lebih jauh lagi. Benda apa itu sebenarnya? Ho Yan Tiang So sama sekali tidak tahu. Golok dia menggulung kembali, tepat mengenai tokiam yang bisa melengkung, berwarna biru perak, tipis kecil, dan juga bisa berubah kadang keras kadang lentur. Tangan mulus Tsu Sem Nimar memegang tokiam, dia meloncat miring ke samping beberapa kaki. Dia malah masih bisa tertawa dan berkata, jurus golok yang sangat tidak ada perasaan, nama Motu memang tidak salah. Dua orang laki-laki besar berbaju hijau dengan ikat pinggang perak yang berdiri agak jauh sudah meloncat menghampiri, mereka masing-masing berdiri di kedua sisi di belakang Ho Yan Tiang So, sehingga membentuk segitiga, dengan Tsu Sem Nimar mengurung Ho Yan Tiang So. Tsu Sem Nyo berkata lagi, kau sudah membunuh pelayanku Xiao Qian, kau membunuh seorang gadis muda yang begitu cantik, hatimu sedikit pun tidak tergerak. Sedikit pun tidak sedih? Jawaban Ho Yan Tiang So malah menggunakan Motu yang dingin tidak berperasaan. Tiba-tiba Pak Mo Chitu menyambar seperti kilat, terbang melintang membacok ke arah laki-laki besar berbaju hijau di sebelah kanan belakang. Bukan karena orang ini melintangkan goloknya, maka sengaja mencari kesialannya, orang yang menggunakan golok, sering khusus mencari musuh yang menggunakan golok. Tapi jika ingin memecahkan kurungan musuh, orang ini adalah titik kelemahan yang paling tepat juga paling mudah diserang. Laki-laki besar berbaju hijau itu segera menyabatkan golok panjangnya, maka di antara dua orang yang menyerang dan yang bertahan itu timbul kilatan ratusan sinar. Jurus golok dia dan tenaga dalam yang dikerahkannya memang cukup mengejutkan orang. Tapi ini adalah masalah kedua, yang paling aneh adalah dalam kilatan ratusan sinar itu, dalam sekejap mata, Ho Yan Tiang So bisa melihat dirinya. Masih tidak aneh jika bisa melihat pantulan bayangan dirinya, yang lebih aneh adalah dia malah bisa melihat tampang dirinya yang alis tebalnya berdiri miring ke atas dan matanya yang beringas seperti harimau. Dalam waktu yang singkat ini, dalam tabir golok yang bukan cermin itu, bagaimana mungkin bisa melihat dirinya begitu banyak dan begitu jelas? Untung saja hawa amarah yang keluar dari ujung alisnya Ho Yan Tiang So tidak muncul di dalam tabir sinar goloknya, maka dia tetap mampu mempertahankan semangat keberingasannya. Dia sangat percaya bahwa hawa amarahnya juga bisa dilihat, hawa amarah dia memiliki sifat khusus yang bisa membeku seperti benda padat. Mungkin sabetan golok ini akan jauh berkurang tenaganya, sehingga tidak bisa melanjutkan tujuan asalnya. Artinya tidak bisa meneruskan sabetannya. Begitu dia berteriak laksana petir, hawa amarahnya mendesak masuk ke dalam telinga dan hati orang. Di dalam teriakannya, setiap orang kembali melihat dua tetes besar air matu yang jernih, air matu ini mendadak muncul di motu itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!